Realisasi belanja modal kementerian dan lembaga hingga September 2021 meningkat drastis. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal akhir September mencapai 118,7 triliun rupiah atau tumbuh 62,2 persen secara year on year. Realisasi belanja modal hingga September 2021 nampak melonjak bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja modal hingga akhir kuartal 3 2021 sebesar 118,7 triliun rupiah atau tumbuh 62,2 persen secara year on year dari realisasi per September 2020 yang sebesar 7,32 triliun rupiah. Tahun lalu belanja modal terhenti karena COVID-19 baru memukul Indonesia sehingga hal tersebut membuat terjadinya pelemahan atau kelompuhan belanja-belanja modal. Namun demikian tahun ini sudah terlihat akselerasi kembali. Secara terperinci beberapa kementerian dan lembaga yang mencatatkan realisasi belanja modal tertinggi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dengan realisasi belanja modal sebesar 50,7 triliun rupiah angka ini naik 79,9 persen secara year on year. Kemudian Kepolisian Republik Indonesia dengan realisasi sebesar 19,2 triliun rupiah atau tumbuh 126,3 persen year on year. Dikuti Kementerian Pertahanan sebesar 18,5 triliun rupiah naik 13,4 persen year on year. Lalu Kementerian Perhubungan dengan realisasi belanja modal sebesar 9 triliun rupiah atau naik 8,9 persen year on year. Berbagai sumber, Aidek Channel. Terima kasih telah menonton!